Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sehat untuk semuanya Bersumpah kembali dalam program Jatim News 2 Di sejarah khusus update COVID-19 Untuk edisi hari ini Hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Bersama saya Panji Harto Dan juga nanti kita akan kolaborasi dengan 6 reporter dari beberapa LPPL Lembaga Penyiaran Publik Lokal Yang tergabung dalam ALPPL Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Provinsi Jawa Timur Untuk peluang pertama kita ke LPPL Suara Sidoarjo Ada Billy Patopoi Jumlah warga yang terjaring operasi justisi Terus mengalami penurunan, Bill Baik sahabat Jawa Timur Untuk pagi hari ini bisa dikabarkan Kesatuan masyarakat seluar Jawa Ada penerapan protokol kesehatan Penjagaan COVID-19 Terus mengalami peningkatan Hal ini dibuktikan dengan menurunnya Jumlah warga seluar Jawa yang terjaring Sidang operasi dan juga Sidang justisi Masyarakat Sejauh ini ketahatan masyarakat Tetap bagus Seperti disampaikan oleh Komis Polis Madi Kapolokrestas Jepangda Hari Minggu Suri kemarin Operasi justisi Akan terus digelar Dan akan diberikan Hibauan kepada warga Jangan sampai kendor Khususnya dengan menggunakan masker Di Kapolokrestas Pada operasi justisi Yang digelar di kawasan Waru Pada Sabtu 5 Desember kemarin Petugas gabungan Dini Polri Melakukan operasi terhadap Warga yang tidak memakai masker Mengenai motor Kejalan kaki Dan masyarakat Yang setengah ada di warung Juga diperiksa semua Yang ketahuan tidak Menggunakan masker Langsung didindak di tempat Ada bulan warga Yang harus menjalani sidang Di tempat Jumlahnya Tidak seberapa Dibandingkan beberapa Tari justisi sebelumnya Jika dibandingkan Saat operasi awal-awal Pandemi COVID-19 Jumlah warga yang terjadi Di hasil kali ini Terbilang sangat sedikit Untuk karena itu Masyarakat di Kabupaten Sudah Jawa Dinilai Menunjukkan kesadaran Yang semakin tinggi Apalagi untuk Pemakaian masker Yang saat ini Sedang dikirakan ya Kapolokresta juga berharap Warga untuk terus Menjaga disiplin Beruntung kesehatan Terutama saat Pelaksanaan Pilkada Sentak Pada tahun 2020 Tepatnya di Tanggal 9 Desember Tujuannya Agar jangan sampai terjadi Kemungkinan Klaster Pilkada Sentak Demikian saya Bilba Topoy Bergeser menuju ke Mahardika Kota Blitar Ada Kirana Nisa Dalam sehari Penambahan kasus baru COVID-19 di Kota Blitar Mencapai 30 orang Kirana Nisa Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 Kota Blitar Mengupayakan pemilih Pilwali yang terpapar COVID-19 Tetap bisa memanfaatkan Hak pilihnya Satgas akan membekali Baju hasmat level 3 Bagi KPPS Yang ditugaskan Mendatangi pemilih Positif COVID-19 Hakim Sisworo Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Kota Blitar Saat dikonfirmasi Kamis 3 Desember 2020 Mengatakan Khusus petugas KPPS Yang bertugas Mengambil suara Di rumah isolasi RSUD Mardi Waluyo Lapas kelas 2B Atau rumah pasien Konfirmasi COVID-19 Akan dibekali Akan dibekali APD lengkap Serta baju hasmat level 3 Tujuannya Sebagai antisipasi Penularan COVID-19 Saat KPPS Menjalankan tugasnya Untuk melayani Pemilih terkonfirmasi COVID-19 Secara teknis Baju hasmat level 3 Baru dipakai oleh Petugas KPPS Saat hendak masuk Ke wilayah isolasi Setelah tugas Pemungutan suara Sudah selesai Maka baju hasmat Boleh dilepas Dan petugas yang terjun Dianjurkan Untuk segera mandi Dan membersihkan diri Hakim menegaskan Teknis pemungutan suara Pilwali 2020 Harus disiapkan Sedemikian rupa Agar tidak terjadi Klaster pilkada Seperti yang diamanatkan Pemerintah pusat Apalagi saat ini Grafik kasus COVID-19 Di kota Blitar meningkat Jadi kemarin Sudah kita sampaikan Nanti harus Bawa ganti baju itu Yang petugas yang ke lapangan Tetap kita dampingi Tetapi Wilayah yang ngambilnya itu Itu urusannya KPPS APU Sementara itu Sobat sesuai data Perkembangan COVID-19 Di kota Blitar Pertanggal 4 Desember 2020 Menunjukkan Data kumulatif Pasien konfirmasi Mencapai 295 orang Dengan rincian Kumulatif pasien sembuh 204 orang Pasien konfirmasi Yang tengah menjalani Isolasi 54 orang Dan kumulatif pasien Meninggal 13 orang Kirananisa Mahardika Baik Kita masih bersama di program Jatim News Jajaran baru COVID-19 Balai Desa Kegiatan tersebut Kegiatan tersebut diharapkan Bisa membunuh Kuman dan Mencegah COVID-19 Yang ada di area publik Penyemprotan tersebut Melibatkan Babin Kamtip Mas Babin Sa Dan Trantip Kecamatan Penyemprotan di area Kantor Kelurahan Atau Desa Dilakukan karena Disanalah Masyarakat Mengurus Administrasi Sebab pelayanan Belum berbasis online Sehingga Masyarakat Harus datang Ke kantor Kelurahan Atau Desa Untuk mendapatkan Suatu dokumen Saat ini Penyebaran COVID-19 Di Kecamatan Gersik Menempati Urutan ketiga Tertinggi Setelah Kecamatan Kebomas Dan Manyar Total pasien Yang positif Tertular COVID-19 Hingga 7 Desember 2020 Di Kecamatan Gersik Sebanyak 456 orang Sedangkan Pasien Di Kecamatan Kebomas Ada 730 orang Dan Kecamatan Manyar 712 orang Dari penyemprotan Disinfektan tersebut Diharapkan Bisa mencegah Penyebaran COVID-19 Tim Satgas COVID-19 Di Kecamatan Gersik Terus bergerak Untuk mencegah Penyebaran COVID-19 Di antaranya Dengan penegakan Protokol kesehatan Berupa anjuran Menjaga jarak Mencuci tangan Dan juga memakai masker Saya Putri Rizkyana Mengabarkan Dari Suara Gersik Untuk Jatim News Today Kita bergeser Menuju ke Kabupaten Nganjuk Ada Agustin Merdekawati Dari Ersal FM Nganjuk Belum genap Dua bulan Bertambah ratusan Kasus Wati Kasus COVID-19 Melonjak drastis Sejak awal Bulan November Belum genap Dua bulan Penambahan Pasien Corona Mencapai 202 orang Jika di rata-rata Setiap hari Ada lima orang Baru Yang terinfeksi Juru Bijara Gustugas Persepatan Penangan COVID-19 Dr. Hendrianto Mengatakan Jika sejak Bulan November Lalu Mayoritas Setiap hari Selalu ada Penambahan Pasien Dan setiap hari Selalu ada Yang terinfeksi Dan disebutnya Kemarin kembali Ada penambahan 10 kasus 4 diantaranya Menjalani Isolasi mandiri Mereka adalah Lelaki berusia 56 tahun Asal ngeronggot Perempuan berusia 34 tahun Asal ngeronggot Kemudian Perempuan berusia 29 tahun Asal perambun Dan lelaki berusia 63 tahun Asal loceret Jumlah pasien Yang menjalani Insoman Angkanya cukup tinggi Dan kemarin Ada 23 orang Yang masih Menjalani insoman Banyaknya pasien Yang menjalani insoman Karena merasa sehat Sehingga Enggan dirawat Di rumah sakit Sedangkan Yang dikhawatirkan Hendri adalah Risiko penularan Yang sangat rentan Dari kontak erat Bila pengawasan Dari lingkungan desa Kecamatan Dan kusmas Berkurang Maka Kasus penularan Kelingungan keluarga Semakin besar Hal tersebut Yang menjadi Pertimbangan GTPP COVID-19 Jika pasien Terkonfirmasi Positif corona Meningkat Perlu ada tempat Tambahan Untuk menampung mereka Yang terkonfirmasi Tapi tanpa gejala Dari Agustin Mardekawati Suara Juladang Melaporkan Untuk Jawa Timur News Today Anda masih mendengarkan Program Jatim News Today Siaran khusus update COVID-19 Di beberapa LPPL Di antaranya Persada FM Kabupaten Blitar Mahardika FM Kota Blitar Ersal FM Kabupaten Nganjuk Suara Madiun Kota Madiun Dan LPPL Suara Gersik Kabupaten Gersik Dari Agustin Mardekawati Kita bergeser Menuju ke Kota Madiun Ada Amanda Dari LPPL Suara Madiun Kontak erat Masih mendominasi Penambahan Kasus positif Di Kota Madiun Amanda Sahabat Jatim News Kasus konfirmasi Positif Kembali bertambah Di Kota Madiun Setidaknya Terdapat Tiga tambahan Kasus Pada Minggu 6 Desember 2020 Kasus Nomor 245 Berinisial SG 68 tahun Berjenis Kelamin Perempuan Warga Kelurahan Winongo SG Dibawa Ke rumah Sakit Terjukan Kota Madiun Karena Mengeluh Vertigo Mual Muntah Dan Lemas Swap Tes Dilakukan Dan SG Terkonfirmasi Positif COVID-19 Saat ini SG Menjalani Isolasi Di rumah Sakit Tersebut Dan SG Mengaku Tidak Mempunyai Riwayat Perjalanan Keluar Kota Maupun Menerima Tamu Dari Luar Kota Kasus Nomor 246 Berinisial Ayy 38 Tahun Berjenis Selamin Laki-Laki Bertempat Tinggal Sementara Di Kelurahan Madiun Lor Ayy Merupakan Warga Sidoarjo Yang Bekerja Di Kota Madiun Dan Setiap Akhir Pekan Pulang Ke Sidoarjo Dari Repitas Di Tempatnya Bekerja Didapati Hasil Reaktif Dan Ayy Dilakukan Swap Tes Setelahnya Dengan Hasil Terkonfirmasi Positif COVID-19 Saat Ini Ayy Melakukan Isolasi Mandiri Di Rumah Dinas Dengan Kondisi Tidak Ada Keluhan Dan Dalam Pemantauan Klinik Perusahaannya Serta Puskesmas Wilayah Kasus Terakhir Nomor 247 Berinisial AT 23 Tahun Berjenis Kelamin Perempuan Warga Kelurahan Mojoro AT Sempat Mengeluh Demam Naik Turun Dan Kehilangan Indra Penciuman Serta Perasa AT Mempunyai Riwayat Perjalanan Ke Banyu Anggi Beberapa Hari Dalam Rangka Tugas Perusahaan Sebelum Adanya Keluhan Tersebut AT Menjalani Isolasi Di Salah Satu Rumah Sakit Di Kota Madiun Saat Ini Berjumlah 247 Orang Dengan 189 Orang Di Antaranya Telah Sembuh 29 Orang Masih Dalam Perawatan 16 Orang Isolasi Mandiri Di Rumah Dan 13 Orang Meninggal Dunia Saya Amanda Suara Madiun Untuk JT News Today Amanda Menjadi Repotor terakhir Dalam Laporannya Untuk Program JT News Today Selan Khusus Update COVID-19 Atas Selamat Kerabat Yang bertugas Saya Panji Harto Dari LPP Suara Sidoarjo Menyampaikan Terima Kasih Salam Sehat Dan Tetap Tegakkan Protokol Kesehatan Sampai Jumpa Senin Sampai Sabtu Jam Sebelah Siang Persembahan Dari Asosiasi Lembaga Penyeran Publik Lokal Jawa Timur